KPU Pemekasan menyampaikan di Kota Gerbang Salam ini terdapat ribuan pemilih pada Pilkada 2024 yang disabilitas. Berikut berita selengkapnya. KPU Pemekasan sebelumnya menetapkan DPT di Kota Gerbang Salam ini sebanyak 666.048. Dari ratusan ribu DPT tersebut, 1.281 pemilih diantaranya disabilitas. Berdasarkan data yang KTV terima dari KPU Pemekasan, sebaran ribuan pemilih disabilitas itu di Kecamatan Pademau, sebanyak 204 orang, baru kemudian Kecamatan Larangan, 175 orang dan seterusnya. Sedangkan pemilih disabilitas yang paling sedikit ialah di Kecamatan Batu Marmar, hanya 44 orang. Terkait dengan pemilih disabilitas itu totalnya beruntunglah 1, 2, 8, 1. Dan itu juga termasuk disabilitas fisik, kemudian intelektual, kemudian juga disabilitas mental, kemudian sensorik ujara, kemudian sensorik umur dan kemudian juga sensorik metra. Jadi totalnya itu 1, 2, 8, 1. Terbanyak itu di Kecamatan Pademau, sejumlah 2, 0, 4. Ujung Kuniawan, Syahid Mucitahidi, KTV Pemekasan, melaporkan.